Intro Halo pemirsa bersama saya kembali Ira Kumpuhin Channel Di video sehari ini saya akan berbagi resep Cara membuat potato cheese bread Yuk kita lihat bahan-bahan yang akan saya gunakan Serta cara membuat potato cheese bread Sampai selesai Dan pemirsa disini saya suka menyediakan Bahan-bahan yang akan saya gunakan Yaitu 150 gram tepung yang serba guna Kemudian ada susu cair secukupnya 14 gram butter Ini akan saya cairkan Dan garam secukupnya Kemudian untuk bahan isian kentang Satu buah kentang yang sudah direbus Ini akan saya haluskan Lalu ada Mozzarella Cheddar Dan parmesan Serta saya juga akan menambahkan Lada bubuk secukupnya Garam Dan 40 ml Whipping cream Whipping cream Atau pemirsa Bisa juga menggunakan Poking cream Oke pemirsa Itu dia bahan-bahan yang sudah saya sebutkan Dan sekarang mari pemirsa ikuti Bagaimana cara saya membuat potato cheese bread Ini dia pemirsa Semua bahan yang sudah saya sebutkan tadi 150 gram tepung serba guna Lalu ada susu cair Butter 14 gram Dan saya juga akan menambahkan garam Ini untuk bahan roti ya Kemudian untuk bahan isian kentang Satu buah kentang Ini sudah direbus dan akan saya haluskan Lalu ada parmesan Ada mozzarella Dan juga ada cheddar Lada bubuk Garam Dan whipping cream Oke pemirsa Sekarang mari kita lanjut Membuat potato cheese bread Yang pertama saya akan membuat Adonan roti Akan saya campur Semua bahan Dan masukkan sedikit garam Kemudian ini butternya Sudah saya Cairkan ya Kemudian akan saya tuangkan Sedikit demi sedikit Susu Akan saya aduk Setelah adonan kalis Dan tidak lengket di tangan Lalu akan saya tutup Menggunakan plastik wrap Ini akan saya simpan Sekarang di kulkas Selama satu jam Sekarang saya akan Campur Bahan isi kentang Masukkan kentang Dalam wadah Yang terpisah Bahan saya masukkan Garam Lada bubuk Dan whipping cream Oke sudah tercampur Rata Dan akan saya sisihkan Sekarang akan saya parut Cedar Dan mozzarella Kemudian akan saya sisihkan Untuk memanggang roti ini Saya akan menggunakan Teplon Dan teplon ini ukurannya 22 cm Jadi nanti besar Roti yang akan saya buat 22 cm Ini adonannya Sudah saya keluarkan Dari kulkas Sekarang akan saya buka Lalu akan saya bagi dua Akan saya kaburkan Sedikit tepung Kemudian Kemudian ini akan saya Pipihkan Silahkan gunakan Rolling pin ya Untuk memipihkan Atau bisa juga Menggunakan tangan Seperti ini Ini sudah Pipih Kemudian akan saya sisihkan Dan akan saya pipihkan Yang satunya lagi Adonan kedua Atau Roti yang kedua Sudah pipih juga Kemudian sekarang Akan saya Isi dengan Mozzarella Dicampur dulu Mozzarella Dan Cedernya Bahkan saya taburkan Dengan Parmesan Kemudian akan saya Masukkan Kentang Isi Saya taburi lagi Di atasnya Dengan Mozzarella Dan Cedar Dan Sekarang akan saya Tumpuk dengan Roti yang Tadi Kemudian Ditekan-tekan Pinggirnya Oke Sekarang akan saya Sisihkan Sedikit ke Pinggir Dan Akan saya Siapkan Teplon Yang akan saya gunakan Untuk Memanggang Ini akan saya Olesi dulu Dengan Sedikit Blue band Sampai Rekas Oke Sudah Rata Lalu Akan saya Pindahkan Rotinya Kesini Dan Akan saya Tekan-tekan Lagi Agar Lebih Rapi Oke Sudah Jadi Sekarang akan saya Mulai Panggang Sekarang Saya Sedang Naruhnya Di atas Api Ini Tidak Tidak Gosong Jadi Akan saya Panggang Sampai Bagian bawah Ini Berwarna Kecoklatan Sekarang Akan saya Lihat Roti Sudah Coklat Kemudian Sekarang Akan saya Balik Lalu Lalu akan Saya Olesi Atasnya Lagi Dengan Margarin Dan bagian Yang tadi Juga Di Olesi Terlebih Dahulu Dengan Margarin Oke Nanti 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 Saya Lihat Lagi Setelah Bagian Bawah Berwarna Kecoklatan Seperti Ini Sekarang Saya Lihat Lagi Bagian Bawah Sudah Maten Lalu Akan saya Matikan Api Dan Akan Saya Potong Agar Keliatannya Lebih Mengkilat Akan saya Olesi Atasnya Lagi Dengan Margarin Menurut Hasil Menurut Hasilnya Ini Dia Potato Cheese Bread Buatan Saya Hari Ini Sudah Jadi Selamat Mencoba Dan Selamat Menikmati Thank You For Watching My Video And See On My Next Video Bye 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 Bye